jadi kita nggak bisa kemudian melakukan apa namanya ya seperti yang kamu itu kan berlebihan yang kamu tadi usah udah nunggu ini ternyata dirubah nih nggak masalah itu tidak masalah karena memang memang pengadilan tun ini boleh meminta para pika itu membenahi jadi misalkan saya yang pertama datang saya kan waktu belum 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 berpengalaman karena baru enggak saya kan belum pengalaman karena kan saya bukan pengacara walaupun saya ngajar di TPA juga apa di apa namanya di hukum-hukuman enggak saya ngajar tapi material bukan saya nggak ngajar hukum beracara saya mengajar apa namanya PKPA ya PKPA pendidikan apa namanya pengacaraan nah itu nah saya ngajar tapi kan saya material ngajarnya bukan hukum beracara saya material misalkan hukum perdata misalkan hukum irisan perdata bidana administratif nah karena saya baru mengajar di materialnya belum hukum acaranya saya ketika terjun sebagai prinsiple di tun saya harus banyak dituntun oleh hakim dan bagus hakim ini menonton kita ya begitu ya jadi saya dituntun oh enggak begini gugatannya begini awalnya saya seperti saya gugatan itu karena saya enggak punya contoh ya saya kan waktu itu cari-cari searching ya di di googling di ini menurut saya udah lah saya pikir pasti ini kayak saya tafsirkan kayak membuat LO lah legal opinion enggak-enggak legal opinion ya kamu kamu banyak banyak jadi LO legal opinion nah saya ketika membuat gugatan itu seperti itu ternyata beda di tun itu jadi dituntun misalkan yang mau digugat apa judulnya tuh adalah yang digugat itu surat nomor scan tentang apa itu kemudian kamu bertindak sebagai siapa anggota ini jelas juga kalau anggota ini kalau ini berdasarkan anggota apa suratnya apa gitu ada dan seterusnya kalau kalau disitu tentang identitas kita lah kalau seperti kalau komparisi lah di pasar 38 nya jelas itu nah terus kemudian eh disitu diterangkan dulu isinya surat nah saya kemarin udah gitu itu langsung ada duduk bukan duduk perkaranya dulu dulu ini nah salah kalau legal opinion itu kan ternyata beda dengan legal opinion bahkan saya sekarang mulai punya berpikiran setiap pengadilan itu konsep legal opinion nya itu berbeda-beda kalau saya sudah dengan begini saya belajar juga Oh berarti nanti kalau saya membuat legal opinion di PT UN kasus-kasus PT UN saya harus mengikuti sistematika dari ya PT UN kalau saya membuat legal opinion di PN saya ngikuti sistematika di PN konsep kalau pen ada dua itu ada perdana ada perdata pidana ya makanya itu kan ada semuanya ada ada cluenya masing-masing ada sistem itu dia mengatur apa culture nya masing-masing budaya dia sesuai dengan konsep dia sistematikanya itu sudah diatur masing-masing jadi ini namanya kita belajar ada nah disitulah saya mulai memahami Oh begini jadi makanya kita tidak boleh saling merendahkan termasuk merendahkan pengacara merendahkan di karena pendidikan ya salah kita Hakim ini baru kuliah S2 dan dia cerita bahwa apa dia kebetulan bimbingan bimbingan S2 dia ada dosen juga tapi saya baru ngerti Oh jadi ternyata hukum pemberacara di tun itu seperti ini makanya saya banyak belajar temu mahasiswa saya yang sudah biasa beracara itu saya tanya ya jangan gengsi merasa Wah ini dulu mahasiswa saya saya Oh salah itu itu kalau orang itu kayak gitu nggak dewasa seperti ini yang perlu saya jelasin kepada saudara bahwa memang di dalam tun itu kewenangannya ada di Hakim menentukan waktu menentukan ini teknisnya merubah itu enggak ada hal salah termasuk merubah iya nggak salah dari dari harusnya sidang tetap muka dirubah ada ini jangan jangan negatif tingking Wah ini pasti ada intervensi Wah ini pasti ini ada tekanan ini enggak saya saya nggak nggak maklum Bang masalah itu biasanya ada apa kok dendakan dendakan dulu kan itu wajar aja lah mencari tahu ya saya saya tidak bernegatif tinggi ke situ saya tetap optimis aja bahwa produk pejabat dan apapun masuk ya saya yakin dengan kompuk di anggaran da anggaran apa di anggaran di angkatan darat angkatan laut angkatan udara di kepolisian yang namanya polisi militer itu dia akan mengadili polisi jadi dia enggak enggak perlu takut mengadili si A si B si C walaupun jauh pangkatnya lebih tinggi ya enggak bu enggak kalau itu kan ada es poinnya iya enggak enggak kalau pangkat lebih tinggi ya ininya ya lebih tinggi ya enggak hanya mahkamah militer jadi banyak dengerin dulu kamu jangan jangan nyeletuk nanti di kanung kamu peliru jadi kalau banyak dengerin dulu nanti saya jelasin dulu sehingga maksud saya begini eh kekhawatiran kekhawatiran intervensi itu menurut saya tidak masuk akar ya yang anda ya yang termasuk yang anda pernah tanyakan ke saya atau orang-orang bilang oh ini ada intervensi itu tidak saya ajarkan kepada mahasiswa saya menjustifikasi orang menuduh nih saya tidak pernah ngajarkan semua hal yang kita lalui dalam suatu proses hukum itu eh harus kita lalui dengan cara yang yang baik yang dewasa diterima jadi gitu tidak bisa kita kemudian menjustifikasi ini itu kemudian ada yang tanya loh itu akhirnya faktanya ada ya faktanya ada ini ya ada dalam kehidupan itu enggak ada yang tidak ada karena kejahatan itu mengiringi kebaikan dan kebaikan itu mengiringi kejahatan ya iya itu kalau kita kalau kita paham makanya gini mengapa dalam ilmu secara umum pun kita itu kompeten itu knowledge skill attitude attitude itu juga religious religious itu jadi kalau kita memahami bahwa setiap orang itu itu setiap orang bahkan setiap makhluk itu diilhamkan wala maha wujuro hawa takwa diilhamkan dua perkara ada perkara kejahatan atau fujur kedoliman atau perkara-perkara yang menyimpang itu karena fujur ini luas artinya kemudian ada takwa takwa juga luas ada orang yang taat ada orang yang jujur ada orang yang amanah itu itu ada selalu ada dalam diri manusia maka orang enggak bisa mengatakan dirinya paling suci walaupun enggak bisa orang itu tidak pernah luput dari suatu kesalahan jadi gitu jadi makanya kita jangan mudah menjustifikasi menyalahkan menguliti orang oh iya memerintahkan orang begini ya termasuk memerintahkan apa wartawan menulis ini dengan jujur dengan baik ya enggak boleh didekte eh kamu jangan nulis gitu dong kamu begini ini misalkan enggak boleh kayak misalnya kita wawancara gini eh kamu ngapain wawancarai WHA itu enggak beres orangnya itu juga enggak boleh sebaliknya begitu saya misalnya kamu sedang wawancarai siapa mungkin yang kamu wawancarai aku tidak suka dan enggak boleh juga kemudian aku mengatakan Oh itu begini-begini enggak boleh sama dengan di pengadilan tadi ya kamu ngatakan Oh interntuan ada intervensi ada ini Oh enggak enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak 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 Terima kasih.